Bos, diam-diam baik Apakah sudah malam ini, waktunya sehat tidur Ayo kita lanjut konten Konten apa ini, aduh Coba tengok lah Aduh, kita disajikan kastah tertinggi dari KTM dan ASKII Per 2 takan, per 300 cc-an ini guys Kalau bisa 2, kenapa 1 gitu Ini sudah malam sekali, ini sudah jam 12 malam ini Barusan konten sebentar, pembahasan yang T300 Pro Jangan lupa, nonton sebelumnya ya Ini tulisannya biar kalian gak penasaran sama konten sebelumnya ya Bisa juga detail Hard Enduro Bisa langsung ke Youtube, ada juga Semuanya Ini, ini gitu-gitu ya Ini masuk adep-adepan gitu loh Ini ada si T300 Pro dan Hard Enduro Ini sama-sama 2024, sama-sama Limited Edition Aduh, cakep sekali ini 2 motor ya Bener kastah tertinggi itu paling Oke, ini kita mau head-to-head Apa aja sih perbandingan dari KTM sama ASKII Oke, sebelum ke kebandingannya Disini ada box misterius Ini dia, mari kita Betul, apa aja sih box misteriusnya Nah, ini di T300 Pro Nah, T300 Pro guys Ternyata kita buka Ini bongkar, apa aja isinya Ini, dan Hard Enduro-nya kita Boxing Apa aja isinya, oke Ini dia Bengkirin dulu Kita tata dulu ya Biar rapih kelihatannya Nah, ini barusan udah dibongkar Di boxnya isinya apa aja Ini untuk Hard Enduro Sebelah Ya, mungkin sebelah kanan saya Dan sebelah kiri ini buat T300 Pro Oke Ini kelempakannya Hampir sama ya Mulai ada lampu sen Sensor di lampu sen Ada baut-baut Perintilan semuanya Stop lem belakang Saklar Sama Sweet Maps-nya juga udah ada Sweet Maps Sama Socket, ada selang Mungkin selang Mungkin selang Kran ini Terus ini Ada Mounting and guard Terus ada cadangan Ini Mau di lampu Ada agak spontan Baut-baut Perintilan Kunci Stang Soalnya ini Asian version Pasti ada kunci stang Lengkap Mirror Climb kit Ini buat Spion Breaker spion Atau dudukan Terus Sampai sih dikasih Busi cadangan Sama ada Buat pengunci shock Ini buat di Sorry, bukan shock Di as roda Biar lebih mudah Disini nih guys Nah, disini Buat disini Buat disini Terus ada Lampu beginian Buat taruh di Ya, buat jalan raya lah Terus ada Di dalam plastik sini ada Oil cap Tutup Poli mesin Yang CNC Ada ini Buat T300 Pro Ada biru Buat yang Hatendronya Yang pasti warna Orang Ada gear depan Cadangan gear depan Ada Ini Hampir Sama semua Yang Yang pasti Untuk mounting And guardnya Pasti beda Aski sama Aski KTM Itu beda Handguardnya Juga beda Model-modelnya Juga pasti beda Siapa lagi ya Hampir sama Semua sih Kelanggapannya Stiker WP Stiker Buat di Ya Stiker WP Menu Buku-buku Stiker Buat di Software Waker Ini ada Buat di HAE Ada Stiker Buat di ARM Ada Tambahnya Stiker Buat di ARM Spion Terus Dikarenakan Aski Ada 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 Dia pakai Kontraksi Shops Belakangnya Pakai Link Bukan Monoshock Pakai Link Nah Ini Protection Nya Sudah dikasih KTM Tidak ada Soalnya Dia Kontraksi Buat Shops Belakangnya Dia Monoshock Toolkit Ada Toolkit Semuanya Ada Sparkbar Belakang Tentukan Buat Lampu Sini Terus Buat Air Filter Atau Intake Buat Kalian Pengen Cuci Ini Sudah Kesedia Apa Lagi Yang Pasti Yang Untuk Tipe Kasta Tertingginya Sudah Dilengkapi Disgat Belakang Nah Ini Dia Orang Dan Hitam Ya Semuanya Sama Sih Mungkin Itu Di Dalam Isi Box Misterius Itu Ya Oh Ya Sama Ketinggalan Satu Untuk Yang KTM Ada Ini Ada Ini Ini Buat Protection Di Bagian Master Kupling Bawah Clutch Life Siliner Ini Buat Di Sebelah Sebelah Kiri Terus Ada Lagi Tali Evakuasi Sama Depan Ada Stali Strap KTM Mask Terus Ini Buat Di Bagian Tutup Gear Depan Silver Gear Sprocket Depan Seperti Bagian Tutup Gear Depan Apa Lagi Yang Beda Sama 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 Mungkin Itu Mungkin Bedanya Di Class Safe Protection Di Bagian Master Yang Dibawa Di Sebelah Sana Barusan Terus Di Bagian Protection Buat Gear Depan Sama Perbedanya Di Hand Guard Pasti Jelas Berbeda Sudah Itu Itu Aja Untuk Perbandingannya KTM Sama Aski Untuk Di Spek Perbandingannya Kita Bahas Dari Willset Kita Willset Di Bagian Bawah Dulu Mulai Dari Ban Untuk Ban Perbandingannya Dia Untuk AT Nuro Bawahnya Dia pakai Metzeler Depan Belakang Dengan Ukuran Yang Sama 90 Per 90 Ring 21 Untuk Belakangnya 140 Per 80 18 Itu Ukurannya Sama Beda Di Tipe Bannya Aja Untuk KT Nuro Dia Pakai Metzeler Untuk T300 Pro Dia Pakai Michelin Untuk Dari Segi Velop Dia Pakai Pro Yang 300 Pro Tagasago Axel Rim Untuk Hard Enduro Dia pakai DID Star Untuk Protection Disk Depan Ini Beda Bahannya Ini Plastik Dilapisin Dengan Karbon Untuk Hard Enduro Dia Masih Pakai Full Plastik Untuk Dari Segi Cakram Sama Masih Menggunakan Galver Sama Sama Floating Ukurannya Sama Depan 260 Belakang 220 Untuk Segi Pengereman Masih Sama Suspensi Jelas Lebih Semut Husky Terus Apalagi Nah Untuk Di Segi Mesin Mungkin Hampir Sama Untuk Material Bahannya Untuk Mesin Mungkin Dari Konstruksi Mesin Di Dalamnya Pasti Jelas Berbeda Husky Dan KTM Jelas Berbeda Lebih Semut Husky Dan Offs Power Lebih Lebih Tinggi Husky Dikarenakan Bagian Airbox Atau Filternya Itu Lebih Besar Dibandingkan KTM Cuma KTM Torsinya Lebih Cepat Ngisi Lebih Stabil Jadi Yang Pasti Lebih Pas Lebih Well Tergantung Bila Anda Mau Apa Bebas Yang Jelas Untuk Dari Segi Body Set Semua Aram Sasis Itu Berbeda Untuk Kenal Pot Itu Sama Radiator Sama Lampu Dia Sama Stang Untuk Tenduro Dia Pakai Neckon Untuk 300 Pro Dia Pakai Proteper Itu Bingung Enggak Kalian Pengen Minang Yang Mana Minang Dua Duanya Selagi Bisa Dua Ketapa Enggak Gitu Selagi Bisa Tiga Gak Saja Yang Penting Kalian Lu Punya Duit Lu Punya Kelasa Gitu Bos Apa Ya Push Step Dari Semua Sama Sama Saja Sih Mungkin Bedanya Di Bagian Mesin Suspensi Belakang Suspensi Depan Extraven Ada Oh iya Untuk Kapasitas Tengki Untuk Bahan Makarnya Lebih Besar Yang KTM Htenduro Ini Kapasitasnya Dia 9 Liter Dan Untuk TE300 Pro Dia Di 8,5 Liter Lebih Besar Yang Ini Htenduro Soalnya Dia Main Ht Ini Main Pro I Hahaha Cuma Aja Guys Begitulah Itu Sih Paling Itu Aja Sih Untuk Perbedaan Signifikannya Tidak Yang Lainnya Masih Sosol Aja Masih Sama Sama Aja Cuma Beda Di Warna Beda Di Warna Aja Sih Sama Model Begitu Guys Saya Disuruh Milih Saya Mau Hasky Atau Htenduro Saya Gak Milih Saya Beli Dula Dulanya Gitu Guys Jangan Pusing Milih Selagi Bisa Dapat Dua Kenapa Enggak Gitu Kita Happy Aja Customer Happy Yang Penting Experience Yang Kalian Dapat Gitu Loh Udah Well Nah Untuk Para Sultan Sultanku Ini For your Revision Aja Kalian Gak Usah Bingung Aku Tahu Kalian Banyak Duit Gak Usah Dirit Uang Gak Dibawa Mati Dibeliin Beginian Happy Iya Seneng Iya Happy Sama 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 Aja Sih Ya Intinya Kalian Puas Dengan Semuanya Apa Yang Kalian Bayar Dengan Experience Kalian Dapat Beli Ya Apalagi Ini Kashtan Teringgi Guys Ini HT Enduro 300 Pro Why not Gitu Loh Aduh Gue aja Kalau disuruh Milih Gue gak akan Milih Gue beli Dua-duanya Udah Gitu Tapi Tapi Balik Balik Kediri Kalian Sendiri Kalau Pengen Simple Jawabannya Kalau Kalian Pengen Nyaman Ya Pilihnya Husky Kalau Pengen Gengsi Terus Gagah Ya Pilihnya KTM Gitu Kalian Jangan Pilih Aku Sebenernya Gapapa Pilih Aku Soalnya Belum Ada Yang Punya Oke Thank you so much Yang Udah Setia Nonton Youtube SGM Udah Subscribe Dan like Comment Terima kasih Banyak God bless you Semoga Diberkati Selalu Dari Rezeki Dan Kesehatannya Dan Dipermudah Dari Segala Apapun Itu Oke Jangan Bosen Bosen Nonton Youtube SGM Apabila Bosen Tolong Kasih Masukkan Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Atau Yang Gak Enak Tolong Dimaafkan Direvisi Yang terbaik Pokoknya Buat Para Subscriber Dan Viewers Oke Gaspol Terus See you The next Video Bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati